Intro Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Tajuk Renungan Harian Kita pada pagi ini bertajuk Pulang Ke Afrika. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza adalah seorang Ethiopia. Duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kisah para Rasul Pasal 8 ayat 26 sehingga 28. Setelah Stephanus mati syahid, mulailah penganyayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ayat yang ke satu. Salah seorang daripada mereka yang ditembak oleh Meriam penganyayaan ialah Filipus yang merupakan salah seorang diakon yang berbangsa Yahudi, Yunani yang sekarang memikul tanggung jawab kepimpinan setelah Stephanus telah didiamkan. Filipus bukan sahaja masuk ke Samaria yang terletak di utara Yudia, tetapi juga diarahkan oleh roh kudus untuk pergi berjumpa dengan seorang pencari kebenaran dari Ethiopia. Nampaknya pegawai tinggi kerajaan Ethiopia ini yang mungkin mempunyai darah Yahudi atau seorang penganut baru, pastinya selalu pergi ke Yerusalem semasa perayaan. Yudaisma tradisional amat sukar menerima kes pegawai tinggi kerajaan Ethiopia ini. Bukan sahaja kerana dia mempunyai kulit yang lebih gelap, tetapi status sebagai seorang sidah-sidah akan menghalang dia daripada upacara-upacara tradisi baik suci. Lihat ulangan pasal 23 ayat 1. Sidah-sidah di-ejek oleh masyarakat umumnya karena mereka dianggap sebagai bukan lelaki mahupun perempuan dan bahkan mereka dibandingkan dengan katak yang hidup dalam dua alam, di darat dan di air. Sidah-sidah ini mungkin menerima penerimaan yang pelbagai di Yerusalem. Namun Tuhan melihat kelamparan di hatinya dan dia mengutus Filipus dalam perjalanan untuk memberi kenyataan yang indah bahwa Yesus ialah penggenapan hamba yang menderita seperti yang digambarkan dalam Yesaya pasal 53. Setelah sidah-sidah itu yang telah mempelajari kitab suci sekian lama dan telah menerima kebenaran sekarang yang Yesus ialah Tuhan. Dia dibaptiskan ke dalam persekutuan umat percaya. Dengan itu, kisah para rasul menyatakan dengan tegas bahwa bukan dari mana asal kita mahupun bagaimana rupa kita yang menentukan kedudukan kita dengan Tuhan. Hanya satu-satunya kriteria sama ada kita akan dianggap sebagai anak mujizat Abraham atau tidak adalah iman kita kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertakta di dalam kemuliaan kerajaan syurga Terima kasih untuk renungan harian pada pagi ini Kiranya kami belajar akan pengertian mengimani dalam Yesus Kristus Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Hambamu serahkan dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!